Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk para pemirsa dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan kabar dan info aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah Kali ini saya akan berbagi informasi terkini perkembangan terbaru dan foto maupun video-video visual aktivitas Gunung Merapi dari sisi selatan dan berada ya Semoga informasi ini bermanfaat Tetap mandalium situasi di sekeliling gunung paling aktif di Indonesia ini Selamat mengikuti Berikut ini akan saya informasikan laporan aktivitas Gunung Merapi Pada rentang atau periode sepekan terakhir yaitu periode 6-12 Agustus 2021 Laporan ini dirilis oleh Kepala BPTKG Yogyakarta Dr. Hany Humaida pada Jumat sore 13 Agustus 2021 Secara umum cuaca di sekitar Gunung Merapi pada sepekan terakhir ini Umumnya cerah pada pagi dan malam hari Sedangkan siang hari hingga sore Umumnya berkabut Asap warna putih ketebalan tipis hingga tebal Tekanan lemah dan tinggi 600 meter teramati dari pos pengamatan Gunung Api Seloh pada 7 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB Nah pada pekan ini terjadi ya berdasarkan hasil pengamatan visual maupun analisis Dari kegempaan ini terjadi 28 kali Awan panas guguran ke arah Baradaya Jarak luncur maksimal 3000 meter Ya 3 kilometer dari puncak ke arah Baradaya Dan ini kemarin sudah dirilis dilaporkan Arahnya menuju ke Hulu Kali Bebeng di sebelah Kalikrasa Nah guguran lawan teramati sebanyak 252 kali ke arah Baradaya Dengan jarak luncur maksimal 2000 meter Dan 1 kali ke arah Tenggara Jarak luncurnya 500 meter Hujan abu Sempat dilaporkan Terjadi di beberapa wilayah pada 10 dan 12 Agustus Ya kemarin dan Beberapa hari yang lalu ya 10 Agustus ini Antara lain di Kecamatan Dukun, Sawangan, Gerapak, Pakis, Tekal, Rejo Secang, Serumpung, Salam, Untilan, dan Mungkit Sebagian ada yang melaporkan dari wilayah Temanggung Kemudian Kegempaan pada minggu ini cukup tinggi ya Selain tadi ada 28 kali gempa awan panas Ya guguran APG Biasanya diistilahkan begitu Juga terjadi 334 kali gempa vulkanik dangkal Atau V tipe B Ya vulkanik tipe B Kemudian 10 kali gempa low frequency LF Kemudian 1296 kali gempa fase banyak Atau gempa hybrid 2021 kali gempa guguran Kemudian ada 141 kali gempa hembusan Dan 19 kali gempa tektonik Jadi ini gempa tektonik itu gempa yang Tidak ada kaitannya dengan aktivitas vulkanik merapi ya Jadi gempa-gempa yang ada di daratan Di Pulau Jawa maupun di lepas pantai Atau di samudera India Paling banyaknya dari sana sepanjang Jalur Ring of Fire di selatan Pulau Jawa Kemudian yang berikutnya Terkait dengan Morfologi ya Morfologi Berdasarkan hasil pengukuran jarak jauh Terkait dengan deformasi Ini penting ini deformasi ini Jarak tunjam EDM di sektor barat EDM ini Ini adalah alat pengukuran deformasi Atau penggembungan tubuh gunung Di sektor barat laut Dari titik tap BAP ke reflektor RP1 Berkisar pada jarak Sangat teknis ini penjelasannya ya 4.030,990M Hingga 4.031,499M Nah jadi intinya Dari hasil pengukuran di beberapa reflektor Dari barat laut Dari barat daya Dari timur laut Dari utara Dan termasuk dari Wilayah Deles Di kabupaten Kelaten Pekan ini Laju pemendekannya Turun Dibanding Pekan sebelumnya ya Dari yang terjadi Beberapa waktu lalu Itu mencapai 14 cm Per hari Maka pada pekan ini Rata-rata Laju pemendekannya Tinggal 7,7 cm Per hari Artinya ini Turun Dan berdasarkan penjelasan Dari Bu Hany Umayda Sebagai kepala BPTK kita Tadi Memang betul ada Pemendekan Jarak atau penurunan Ya Laju pemendekan ini Ini mengindikasikan Bahwa Apa Fase Aliran Magma Dari dalam ini Sudah berubah Ya Kalau sebelumnya Kegempaan internal tinggi Kemudian ditandai juga Dengan Deformasi yang meningkat Itu artinya Proses Intrusi Atau Keluarnya magma Dari Dapur magma Merapi Dan kemudian Terjadi penurunan Deformasi Maupun penurunan Intensitas kegempaan Dalam beberapa hari Terakhir ini Ini menunjukkan Bahwa Prosesnya sudah Berubah Jadi Ekstrusi Atau Keluarnya magma Yang akan ditandai Semakin intensinya Guguran Lava Dan Kadang-kadang Akan disertai oleh Luncuran Hawan Panas Jadi ini Terjadi penurunan Laju pemendekan Ya Dari yang Puncaknya Pekan lalu Itu 14 cm Per hari Dan sekarang Rata-rata Dalam sepekan terakhir ini Tinggal 7,7 Atau Data terakhir Menunjukkan Yang harian Sudah di angka 4,5 cm Berdasarkan Pengukuran Terakhir Jadi Sampai hari ini Aktivitas vulkanik Gunung Merapi Masih Tinggi Berupa Aktivitas Erupsi Efusip Dan Sejak 5 November Statusnya Masih Siaga Dan Berikutnya Dalam penjelasan Yang disampaikan Oleh kepala BPTKG Pada Jumat sore Ada Perubahan Arah Perubahan Arah Luncuran Awan Panas Yang tadinya Dominan Ke arah Hulu Kaliboyong Dan Kalikrasa Maka Sejak 8 Agustus Kemudian Disusul Beberapa Luncuran Awan Panas Di tanggal 10 Kemudian 12 Agustus Arahnya Berubah Ke Kali Bebeng Jadi Hulu Kali Bebeng Nah Di Jalur Baradaya Sampai Ke Barat Itu kan Berurutan Ada Kali Boyong Yang Membelah Antara Kali Orang Dan Dusun Turko Kemudian Di sebelah Nyalagi Ada Kali Bedok Alirannya Di sebelah Nyalagi Aliran Kali Kerasa Yang Paling Besar Kemudian Kali Bebeng Di sebelah Jadi Luncuran Awan Panas 3 Kilometer Yang Terukur Pada 9 Agustus Jadi Luncurannya Terjadi Pada 8 Agustus Maka Saat Dilakukan Pengukuran Menggunakan Dron Dari Udara Itu Dipastikan Jarak Luncurnya 3000 Meter Dari Puncak Mengarah Kali Bebeng Jadi Seperti Yang Dilaporkan Pada Informasi Sebelumnya Maka Memang Benar Terjadi Perubahan Ke Arah Arah Luncurannya Berubah Ke Kali Bebeng Ya Dalam Sebulan Terakhir Berdasarkan Indikator Indikator Yang Dipaparkan Oleh BPTKG Maka Perkeseran Perkeseran Arah Guguran Kubah Barada Yang Semula Ke Hulu Kali Boyong Kemudian Kerasa Juga Ini Ke Bebeng Kemudian Ada Lonjakan Kejadian Guguran Dan Awan Panas Mulai 6 Agustus Terpantau Tetapi Visual Kadang-kadang Tidak Mendukung Sehingga Hanya Berdasarkan Analisis Alat Seismogram Dan Alat Deteksi Yang Lainnya Secara visual Tidak Tampak Nah Mengutip Penjelasan Dari Kepala BPTK Tadi Kewaspadaan Memang Extra Tetap Extra Meskipun Ada penurunan Kegempaan Internal Ada Beberapa Keterangan Signifikan Yang Disampaikan Antara Lain Sebagai Berikut Bahwa Sekitar April 2021 Terjadi Inflasi Atau Ada Peningkatan Inflasi Kemudian Bulan Juli Meningkat Lebih Signifikan Dimana Deformasi Lajunya Mencapai 14 cm Perhari Pada 6 Agustus Jadi Ini Tercatat Pada 6 Agustus Laju Pemendek Tubuh Gunung Deformasinya 14 cm Kemudian Mengarah Radial Ke Barat Laut Jadi Arah Pengembungannya Itu Ke Barat Laut Tidak Ke Tenggara Atau Tidak Ke Selatan Tidak Juga Ke Barat Daya Kemudian Setelah Tanggal 6 Agustus Menurun Seperti Dijelaskan Tadi Jadi Ada Ini Seiring Dengan Penurunan Kegempaan Secara Internal Jadi Kemudian Juga Tadi Disampaikan Hasil Foto Satelit Yang Kemudian Digunakan Untuk Menganalisis Volume Sekaligus Posisi Kubah Lava Merapi Baik Yang Di Barat Daya Maupun Yang Di Tengah Morfologinya Termasuk Digunakan Suka Sebagai Alat Untuk Melakukan Pemodelan Jika Terjadi Longsoran Kubah Lava Merapi Di Puncak Barat Daya Maupun Yang Di Tengah Jadi Berdasarkan Pemodelan Jika Jika Volumen Kubah Lava Barat Daya Mencapai 3 Juta Meter Kubik Maka Jika Longsor Akan Menimbulkan Awan Panas Ke Sungai Boyong Bebeng Kerasa Kali Putih Sejauh Maksimal 5 Kilometer Jadi Jika Ekstrim Terjadi Longsoran Besar Volumenya 3 Juta Meter Kubik Maka Maksimal Jarak Luncur Akan Mencapai 5 Kilometer Dan Ini Masih Di Luar Radius Pemukiman Terdekat Sehingga Dijelaskan Pula Bahwa Status Merapi Masih Tetap Di Level 3 Atau Siaga Karena Memang Potensi Atau Ancaman Langsungnya Belum Sampai Ke Permukiman Warga Tetapi Memang Diradius Itu Di Posisi Barat Daya Maupun Barat Itu Masih Terpantau Ada Aktivitas Penambangan Di Alur Kali Kerasa Kali Bebeng Dan Kali Putih Semuanya Di Wilayah Kabupaten Magelang Nah Sedangkan Kupah Lawat Tengah Jika Longsor Dengan Volumen Sebesar 1 Juta Meter Kubik Akan Menjangkau Jarak 5 Kilometer Dan Ini Tadi Tidak Dijelaskan Secara Detil Ya Arah Luncurannya Kemana Tetapi Melihat Bukaan Kawah Yang Di Puncak Sana Itu Memang Yang Terbuka Mengarah Ke Tenggara Jadi Hari Ini Jumat 13 Agustus 2001 Disampaikan Beberapa Perkembangan Yang Signifikan Termasuk Yang Paling Penting Ini Adalah Pada Hari Hari Ini Dan Kedepan Ini Akan Terjadi Proses Ekstruksi Magma Yang Ditandai Oleh Guguran Kemudian Awan Panas Dan Artinya Akan Ada Efek Efek Samping Seperti Hujan Abu Di Wilayah Wilayah Yang Terdampak Ini Arah Angin Juga Akan Menentukan Apakah Nanti Akan Ke Barat Ke Barat Daya Ke Barat Laut Ke Utara Atau Mungkin Berbalik Ke Arah Selatan Ini Akan Tergantung Dengan Arah Angin Pada Waktu Ke Jadian Dari Dari Satelit Itu Kumbah Tengah Memang Cenderung Ke Arah Barat Jadi Pertumbuhan Kumbah Memang Ke Barat 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 Daya Barat Laut Kalau Kita Lihat Dari Pertumbuhan Tadi Ke Barat Laut Sih Ada Tetapi Lebih Cenderung Ke Arah Barat Daya Kalau Tadi Dari Cross Sektion Dari Dari Arah Barat Kemudian Ke Apa Namanya Kita Lihat 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 Dari Barat Daya Kemudian Ke Barat Dan Barat Laut Jadi Memang Ada Penggembungan Arah Sana Kemudian Simulasi Kalau Dari Simulasi Tadi Itu Kita Sejauh Sejauh Lima Jaraknya Itu adalah Kalau Tiga Juta Meter Kubik Maka Akan Sampai Lima Kilometer Itu Jadi Apa Namanya Material Yang Longsor Nanti Akan Meluncur Sangat Jauh Lima Kilometer Kalau Itu Volumenya Tiga Juta Meter Kubik Terus Kemudian Energi Merapi Apakah Masih Besar Kalau Kita Lihat Dari Energinya Saat Ini Kalau Dari Sesemisitas Yang Ada Ini Memang Sejak April Itu Ada Mengalami Kenaikan Kenaikan Aktivitas Sehingga Sekarang Ini Yang Setelah Tanggal 6 Agustus 7 Agustus Itu Mengalami Penurunan Artinya Bahwa Itu Sekarang Memasukkan Fase Eksklusi Atau Fase Keluarnya Mah Mah Yang Tadi Masuk Di Sana Kemudian Menuju Ke Permukaan Jadi Demikian Review Sebekan Terakhir Aktivitas Merapi Dan Beberapa Hal Yang Masih Dalam Pemantauan Termasuk Kemungkinan Akan Ada Suplai Magma Baru Yang Ditandai Oleh Kegempaan Internal Tetapi Pada Hari Dijelaskan Bahwa Terjadi Penurunan Yang Lumayan Sampai jumpa Di Edisi Berikutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tush